Warga desa pacing Awang Pone, Bone, Sulawesi Selatan, Abrar Sulfandi, tewas dengan luka di sejumlah bagian tubuh. Ia adalah suami kedua dari wanita bernama Suryani. Diduga Abrar tewas akibat ditusuk oleh suami ketiga Suryani, Sanuddin. Menurut Suryani, Sanuddin cemburu setelah mendengar Suryani ditelepon oleh Abrar. Suryani terakhir kali bertemu Sanuddin Senin dini hari ketika Sanuddin pamit untuk ke toilet di rumah orang tua Suryani. Dini hari itu pula suami kedua Suryani, Abrar, ditemukan tewas di rumah tersebut dan Sanuddin melarikan diri. Polisi menyebutkan dugaan motif asmara di balik pembunuhan itu. Sementara istri korban juga menjadi sorotan pengadilan agama akibat poliandri atau pernikahan dengan lebih dari satu suami. Sementara itu, praktik poliandri dipandang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Faktanya, poliandri dilarang secara syariah dan hukum. Jika terbukti melakukan poliandri, pelaku bisa dijatuhi hukuman. Lantas, benarkah Suryani melakukan praktik poliandri terhadap tiga laki-laki? Dari Bone, Sulawesi Selatan, Andi Rahmat, TV One, mengabarkan. Kasus poliandri di wilayah Bode ini memang menghebohkan. Tadi juga kalau kita lihat informasi yang beredar, melakukan praktik poliandri dengan tiga pria lainnya. Kalau kami dapatkan informasi terakhir sih, informasi suami pertama kemudian dinyatakan meninggal dunia. Kemudian dengan suami yang kedua, ini sudah pisah ranjang, kemudian namun menikah lagi dengan ada ikatan perkawinan. Nah, apakah ini masuk dalam poliandri dan juga bagaimana sebenarnya dampaknya secara hukum dan juga secara agama? Ini kita coba akan bahas langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami. Karena kan dampaknya kalau kita mengenal poliagami terhadap pria, mungkin sudah banyak pemahaman di antar kita. Tapi mengenai poliandri ini yang masih awam, kita coba akan mempertegas hal ini. Di samping saya sudah ada Bu Neng Zubaidah, Pakanku Pernikahan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerah sekali dengan pingsi yang mencerahkan kita semua juga pada pagi hari ini. Ini Bu Neng tidak sendirian, juga sudah ada Bu Siti Amina Bawar, Komisioner Komunas Perempuan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Amina. Oke, kalau gitu kita coba akan langsung ke Bu Neng Zubaidah dulu. Nanti Bu Amina juga bergabung bersama kami. Bu Neng mengikuti juga informasi ini ya Bu, namun sebenarnya kalau kita melihat Bu Neng, bagaimana sih praktik poliandri ini kemudian bisa terjadi di masyarakat? Ya pertama mungkin kurangnya informasi atau kurang pengetahuan tentang hal itu. Tapi rasanya kok tidak mungkin tidak tahu juga ya. Karena itu adalah merupakan suatu larangan begitu yang secara umum bagi masyarakat itu diketahui juga. Hanya memang saya melihatnya itu adalah sudah, bahkan dulu TV One sendiri juga pernah pada tahun 2013 dulu mewawancarai saya tentang adanya poliandri. Pada tahun 2013 dulu. Nah hal ini artinya bukan hal yang baru. Nah mengapa itu sering terjadi? Karena memang mereka belum faham benar atau mungkin tidak mau tahu tentang hukum yang berlaku. Nah sebetulnya poliandri itu dilarang di dalam agama apapun di Indonesia ini. Termasuk dalam undang-undang perkawinan. Jadi di hukum positifnya pun sebenarnya dilarang? Oh dilarang. Sudah jelas itu. Karena mungkin kalau saya tampil di sini selalu menyampaikan terlebih dahulu pengertian dari pasal satu undang-undang perkawinan. Jadi kata lahir batin seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan ketuhanan yang masa. Ini yang saya tekankan. Nah pasal dua ayat satunya ibu selalu jadi kunci juga. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Nah sah menurut hukum agamanya dan percayaan itu adalah diantaranya adalah tidak boleh katakanlah di sini kalau perempuan terikat perkawinan dengan yang lain. Tidak boleh melakukan perkawinan. Ada di mana? Ada dalam pasal sembilan dari undang-undang perkawinan. Menurut secara umum disitulang undang perkawinan jadi orang yang terikat dengan perkawinan tidak boleh melakukan perkawinan lagi dengan yang lain. Kecuali yang ditentukan dalam pasal tiga ayat dua, pasal empat, pasal lima. Pasal empat tiga ayat dua itu apa? Tentang dibolehkannya suami melakukan beristri lebih dari seorang. Tapi itu dengan batasan-batasan juga. Ada syarat-syarat juga. Ada syarat alternatif, ada syarat kumulatif yang terdapat di dalam pasal empat dan pasal lima dari undang-undang perkawinan. Apabila suami juga melanggar tentang katakan jumlah istri kalau islam kan maksimal empat. Itu juga bisa kena, kena hukum pidana. Pasal 279 dari UKHP undang-undang satu tahun dulu ya, 1946. Bukan yang sekarang belum kita bahas lah. Karena berlakunya masih enak. Permasalahnya gini, bukan permasalahnya. Kita juga nanti konfirmasi juga bisa merekan kami. Kalau memang itu ada hukum positifnya yang bisa mengancam dalam pidana. Karena itu pernikahan yang tercatat secara resmi di negara. Kalau kondisinya siri gimana, Bu Neng? Sama saja. Jadi perkawinan yang sah itu, pencatatan perkawinan itu tidak menentukan sah dan tidak sahnya perkawinan. Jadi sahnya perkawinan itu adalah sah menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang dicatat itu apa? Perkawinan yang sah. Jadi pencatatan perkawinan tidak menentukan sah dan tidak sahnya perkawinan. Memang kalau dalam BWB beda, tapi sekarang BW kan juga, maksudnya BW itu KUH perdata. Nah sekarang kan berlaku undang-undang perkawinan. Itu tidak boleh, walau bagaimanapun, apa namanya, nikah siri kalau menurut pasal 2S1 tetap itu perkawinan yang sah. Kalau kita melihat dari pasal 34 dari Undang-Undangan Minduk tentang pencatatan perkawinan, 60 hari sejak pernikahan itu dilangsungkan, berarti kan dihadapan pencatatan perkawinan kan, itu harus didaftarkan. Kalau tidak didaftarkan, itu kena hukuman, denda, 1 juta rupiah administrasi. Artinya kan pernikahan lebih dari satu dilakukan oleh perempuan, atau dalam hal ini poliandri ini baik itu secara pernikahan agama maupun secara negara tetap sama-sama tidak diperbolehkan ya Bu? Tidak boleh. Mungkin satu lagi yang menyampaikan bagaimana itu tentang sahnya perkawinan menurut agama, walaupun saya sendiri agak mengkritiki pasal itu, pasal 49, ayat 1, ayat 2, dari Undang-Undangan Minduk, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, yang diubah oleh Undang-Undang nomor 24 tahun 2013, tentang pencatatan pengakuan anak. Di situ apa ditentukan dalam pasal 49, ayat 1, pengakuan anak itu dilakukan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut agama. Nah, itu jadi diakui perkawinan yang sah menurut pasal 2S1 itu. Baik, baik. Nanti kita ke Boneng lagi. Kita mau memperbarui informasi langsung dari Boni, Sulawesi Selatan. Sudah ada rekan kami, ada Andi Rahmat. Andi, apa informasi terbaru? Benarkah pelaku yang diduga pelaku ini sudah ditangkap? Dan kemudian Anda bisa menjelaskan kepada kami bahwa status, bagaimana status pernikahan antara si korban dan juga si pelaku kepada si wanita ini? Andi. Ya, terima kasih baik kepada Pemirsa Ketika Boni, di mana Anda tahu. Yang kami dapat kabarkan pada hari ini, status pernikahan atau kami siwi antara abrakan pasal 2S1 ini, menurut agama sah, itu dibenarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Boni. Secara agama, baik. Di mana abrak ini telah mendilami kehidupan bagi bertangga bersama abrak itu selama 8 tahun. Setelah berpisah dari Malaysia, si abrak kembali di kampung, sementara si istri Nur Hain ini, Nuria ini, tetap Masa Nukdin, dan dikasiri di Malaysia. Dan sampai saat ini, Ibu Bukai sudah masuk 6 bulan di. Inilah yang memicu tidak abrak meregangi nyawa. Terus, Bayu, kasus yang ditangani polisi saat ini itu telah memeriksa beberapa saksi-saksi. Dan tersangka, yang terduga tersangka, memang betul ada salah seorang SPNI yang ditangkap di Kuala Keutara. Namun, pihak kepolisian belum memastikan bahwa dan apa betul dia ini khas anudin atau bukan? Bukan. Nanti setelah tiba di Polisi Jaya ini, dilakukan pemeriksaan, baru bisa kami kemarin kembali. Iya, Bayu. Andi, saya ingin mengulangi ya. Suara Anda memang kurang terdengar jelas oleh kami, tapi saya ingin mengulangi status dari si pelaku dan korban. Apakah di saat yang bersamaan, mereka ini adalah suami, si wanita SR ini ya? Iya, ya, Bayu. Benar, Bayu. Mereka ini adalah suami SR. Di mana Abraham ini adalah suami kedua. Sementara Hassanuddin adalah suami ketiga, Bayu. Oke, keduanya masih terikat pernikahan dengan SR ya, Andi ya? Iya, iya, Bayu. Dan keluarga om dari Abrad ini memastikan itu bahwa mereka memang tidak pernah pisah atau cerai. Cuma pisah ranjang, gitu, Bayu. Dan Maria. Apakah suami kedua ini mengetahui bahwa istrinya juga menikah lagi dengan pria lain? Dia mengetahui karena ada beberapa yang dilihat seharusnya di media sosial bahwa sang listrik ini bersama kepalaannya sendiri dan telah melakukan nikah siri. Itulah yang membuat Hassanuddin menikah dengan Suriyani dan Abrad datang ke Boni itu untuk menjepuk anaknya. Begitu, Maria. Sekali lagi, Andi. Andi, sekali lagi berarti statusnya memang dikasih ri ya buat untuk kedua laki ini? Iya, iya, Bayu. Betul, Bayu. Baik, Andi. Terima kasih atas informasi Anda. Nanti kami kembali lagi ke Anda bila ada perkembangan terbaru. Anda kembali di Apa kabar Indonesia Pagi? Kita lanjut perbincangan. Saya langsung ke Bu Siti Aminata Ardi, Komisioner Komnas Perempuan. Bu Siti, dengan peristiwa ini concern dari Komnas Perempuan seperti apa? Karena SR ini juga rupanya kalau ada penjelasan buning tadi bisa diancam oleh pidana. Ya, pertama mungkin mari isu ini juga tidak isu poliandri ya atau bigaminya ini tidak mengalihkan perhatian kita dari tindak pidana penghilangan nyawa orang lain yang dalam hal ini dilakukan laki-laki ketiga terhadap yang suami sebelumnya ya. bagi kami di sini memperhatikan bahwa kita harus kembali kepada prinsip perkawinan atau ajas perkawinan di Indonesia yaitu monogami. Nah, monogami itu berlaku bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Dan dalam kasus ini betul tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Neng bahwa ada di kitab undang-undang hukum pidana ada tindak pidana kejahatan terhadap perkawinan dan itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi, setiap orang yang mengetahui dirinya mengalami atau memiliki halangan perkawinan ia tidak boleh melakukan perkawinan berikutnya. Begitu juga orang yang akan menikahi ketika mengetahui ia masih memiliki atau yang akan dinikahi masih memiliki halangan perkawinan ia juga tidak boleh menikah. kemudian menjadi isu di sini adalah perkawinan ini bukan perkawinan tercatat tapi perkawinan siri atau perkawinan agama. Ini kembali mengingatkan kita bahwa perkawinan haruslah tercatat walaupun itu sah secara agama sebaiknya dan seharusnya itu dicatatkan. Sekali lagi itu untuk perlindungan bagi keluarga perempuan dan anak-anak yang dilahirkan. Karena dalam konteks ini ketika penerapan pasal 297 itu juga masih berbeda diantara hakim yang satu dengan hakim yang lain. Ada putusan yang menjadikan pasal 297 ini berlaku untuk perkawinan salah satu perkawinannya adalah tercatat. tapi juga ada perkawinan siri. Sehingga dalam konteks ini bagi kami mari kita fokuskan terlebih dahulu kepada tindak pidana penghilangan nyawa yaitu kepada yang laki-laki terakhir. Dan juga mungkin kita perlu menyeimbangkan narasi karena saya baca di pemberitaan itu kemudian memberikan tanda kutip penghakiman terhadap perempuan ini. Misalnya menyatakan padahal baru berusia 22 tahun tapi sudah menikah tiga kali. Itu juga kita harus melihat dan memahami kondisinya. Iya perkawinan pertamanya itu suaminya meninggal berarti kan itu bukan hal yang ia inginkan. Tapi juga tidak boleh kita menyatakan di usianya dia sudah menikah sampai tiga kali karena saya pikir tidak ada istri yang menginginkan suaminya meninggal. Sehingga mari kita lihat perkembangan kasus ini dan harus dilakukan pendidikan kepada publik termasuk pada keluarga karena saya baca di berita bahwa ada keluarga yang menyampaikan ia yang menjadi saksi dan wali. Pertanyaannya kemudian apakah tidak dilakukan pemeriksaan atau ibaratnya cek terkait status perkawinannya entah dia siri atau tercatat. Karena sejauh yang saya tahu baik perkawinan siri maupun perkawinan tercatat masing-masing pihak itu harus tidak memiliki halangan perkawinan. Hal ini saya pikir harus di kampanyekan dan menjadi ruang untuk pendidikan publik bahwa perkawinan di Indonesia adalah perkawinan monogami dan tercatat. itu begini kalau misalnya melihat dalam konteks ini begitu ya tadi Bu Siti menyampaikan dari pemberitaan dan lain sebagainya seolah-olah ada labeling ada judgment terhadap si SR ini dengan concern yang tadi Bu Siti sampaikan apa rasa adil yang paling tepat saat ini buat SR itu? saya pikir pada saat ini kita fokuskan saja terlebih dahulu kepada tindak pidana pembunuhannya kemudian juga dalam posisi ini SR adalah menjadi saksi dari penghilangan nyawa ini maka dalam konteks ini dia adalah perempuan yang berhadapan dengan hukum nah penerapan hukum pidana juga harus dilihat apakah proporsional atau tidak misalkan karena misalnya kita menilai bahwa oh ini tidak benar adanya poliandri kemudian meminta ibu ini untuk dipidana juga pertanyaannya apakah itu adil dalam artian ketika tidak hanya ia yang berperan menjadikan atau mewujudkan terjadinya perkawinan poliandri ini karena ada suami pertama suami kedua juga ada keluarga yang mengetahui kalau ia memiliki halangan perkawinan gitu ya itu pertama kemudian yang kedua pastinya ibu ini sedang dalam posisi yang tidak nyaman ada dalam posisi yang sulit kehilangan suami itu apalagi dengan cara seperti ini pasti membutuhkan waktu untuk ia pulih ya itu yang mungkin yang harus dipertimbangkan juga kita harus melihat apakah kita memberikan ketika misalnya SR ini berjenis kelamin laki-laki itu yang harus kita lihat bagaimana kita harus imbang kemudian poligami ini dilakukan oleh laki-laki dan juga perempuan ibu Siti Aminah kita tahan dulu sampai disitu silahkan ibu Neng ya jadi dalam hal ini tentunya berbeda jadi memang yang disampaikan oleh ibu Aminah tadi ibu Siti itu memang di dalam pasal 3 ayat 1 undang-undang perkawinan jadi pada asasnya perkawinan itu monogami tapi memang untuk suami pasal 3 ayat 2 saya sudah sampaikan tadi itu diperbolehkan dari suami ya iya beri istri tidak semuanya tidak hanya Islam agama-agama yang lain juga sebetulnya diperbolehkan beri istri lebih dari satu tapi dengan syarat tidak usah saya uraikan lagi lah kita sudah kata bersama lah hal itu hanya terkait dengan hal ini apabila kita tidak difahami karena poliandri ini bukan hal yang baru menurut saya sudah lama tadi saya sudah sampaikan pada tahun 2013 dahulu TV One datang ke rumah saya untuk mewawancara soal masalah yang sama ini poliandri bahkan kasus-kasus itu sebutnya banyak tapi mungkin tidak diekspos dalam hal ini karena memang tidak mungkin baru kali ini sampai terjadi tindak binatah pembunuhan betul ibu Siti saya sepakat yang kita fokus ke tindak pembunuhan-pembunuhan tetapi jangan abaikan adanya poliandri ini tentang pembuktian memang betul itu kewajiban kepolisian untuk membuktikan apakah perkainan kata tadinya nikah siri perkainan keduanya dua-duanya itu apakah itu sah atau tidak katakanlah seperti itu tentunya dalam hal ini faktor keluarga sangat penting untuk mengetahui karena dalam pasal bukan 297 ibu Siti 279 279 dari kita undang-undang hukum pidana jadi betul tadi apabila kan seorang mengetahui dirinya itu adalah terikat dengan perkainan yang lain kemudian menikah lagi dengan yang lain itu dikena hukuman berapa? 5 tahun kemudian juga apabila orang itu menikah dengan orang lain yang diketahuinya orang itu terikat perkainan dengan yang lain juga dikena hukuman 5 tahun deliknya delik biasa bukan delik aduan jadi masyarakat boleh melaporkan ke kepolisian nah seperti itu iya bun yang tahu begini bun yang kalau kemudian kita belum tahu pasti apakah status pernikahan dari suami kedua dan juga suami ketiga ini seperti apa tapi jikalau kemudian kalau kita bertabayun gitu suami kedua diketahui sempat pisah ranjang nah bagaimana kemudian kalau pemahaman sang istri ini adalah pada saat pisah ranjang tersebut kemudian ada kata-kata yang disampaikan oleh sang suami yang dianggap sebagai talak begitu sehingga dirinya meyakini oh kami sudah bercerai secara agama karena penikahnya pun juga secara agama kemudian dia kemudian merasa berhak untuk menikah lagi begitu pisah ranjang itu bukan cerai katakanlah nikah siri sebetulnya sekarang ini sudah dari Dukcapil dari Kementerian Sudah diberikan kesempatan untuk nikah siri itu membuat kartu keluarga untuk perlindungan terhadap anak sudah memberikan kesempatan negara sudah berusaha melindungi setiap warga negaranya terutama di sini anak supaya anak itu tahu siapa ayahnya kan begitu nah dalam hal ini tentunya kita jangan membiarkan juga orang poliandri betul saya juga sepakat dengan disampaikan oleh Ibu Siti Aminah tadi memang harus ada pembuktian nah disini kepolisian harus membuktikan perkahwinan dengan istri dengan suami yang katanya suami pertama kan sudah meninggal oke itu kan kita tidak dengan suami kata-kata kedua dan ketiga seperti itu kan itu masih belum masih terikat perkahwinan itu yang saya dengar itu ada berarti di sini poliandri kita jangan biarkan tidak hanya kali ini kok banyak kok poliandri terjadi harusnya kemudian pihak kepolisian juga memproses kasus terhadap istri iya harus 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 mengetahui hal ini kepolisian sebaiknya mencari tahu jangan dibiarkan seperti ini oke saya langsung ke Bu Siti Aminah kalau begitu kalau Bu Siti Aminah tadi meminta ya kita fokus pada pidana utamanya begitu nah tapi ada permintaan juga nih dari Ibu Neng soal ya poliandri-nya juga harus diselidiki begitu gimana Bu Siti itu menjadi kewajiban kepolisian saya hanya mengatakan bahwa mari kita lihat fokuskan kepada tindak pidana pembunuhannya itu pertama kemudian kita membicarakan tentang poliandri nah pertanyaannya kan kita belum jelas nih ini perkawinan siri ya ada perbedaan pemahaman antara misalnya perempuan masyarakat dengan kita sebagai orang hukum kalau kita bilang pisah ranjang jatuh talak itu belum percerai kalau bercerai nikah siri ya isbat nikah tapi di dalam konteks masyarakat dalam kehidupan masyarakat misalnya ketika itu perkawinan siri suami mengembalikan kepada orang tua atau menjatuhkan talak itu selesai tidak ada misalnya melakukan isbat nikah itu yang tidak terjadi nah yang harus dibuktikan adalah kita kan membicarakan sesuatu yang belum clear maka sebaiknya dipastikan terlebih dahulu apakah benar ini nikah siri nikah siri dalam arti apakah benar ini poliandri dalam arti ini masih terikat nih dengan perkawinan yang dengan yang terlalu atau belum apa batasan selesainya perkawinan siri antara perempuan atau antara masyarakat itu berbeda dengan kita yang misalnya tunduk kepada peraturan perundangan itu yang harus di cek jadi dalam hal ini tentunya karena perkawinan ini diketahui kedua belah keluarga kalau misalnya diketahui kedua belah keluarga keluarga itu mengatahui apakah ini masih ada halangan perkawinan atau sudah tidak ada halangan perkawinan misalnya seperti itu kalau dilihat dari kronologi yang disampaikan itu kan lokasinya tidak jauh misalnya izin di AB terus ke rumah jadi dalam hal ini sampai di sana dulu Bu Siti jadi dalam hal ini saya kira memang apa yang disampaikan oleh Ibu Siti itu adalah benar artinya dalam arti keluarga memang keluarga dan masyarakat dalam hal ini saya selalu menyampaikan dimanapun pencatatan perkawinan itu adalah kewajiban administratif yang sebetulnya untuk melindungi setiap warga negara Indonesia kenapa sih perkawinan itu harus disembunyikan kenapa sih harus siri disinilah diantaranya keluarga masyarakat harus menghimbau atau menekankan kepanin bersangkutan catatkanlah perkawinan jadi tidak jadi tidak terjadi seperti ini karena sekali lagi niatnya adalah buat perlindungan warga negara itu sendiri betul karena walaupun poli andri itu harus ditiadakan oke baik terima kasih Bu Neng terus waktunya Bu Siti juga terima kasih terima kasih atas waktunya selamat beraktifitas kembali salam sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam